Beragam cara dapat dilakukan oleh lapisan masyarakat untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Seperti yang dilakukan layan tradisional di Juwana bersama jajaran Prores Pati yang menggelar upacara pengibaran bendera di Laut Jawa. Kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dimulai pawai kapal dari pelabuhan menyusuri sungai Juwana hingga menuju ke lepas pantai. Sampai di lokasi ini, mereka kemudian membentuk barisan serta menggelar upacara pengibaran dan penghormatan kepada bendera merah putih. Semarak peringatan 17 Agustusan semakin tampak dengan hiasan bendera merah putih yang dipasang di kapal para nelayan. Pengibaran bendera di tengah laut ini merupakan upaya menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan kearifan lokal dimana sebagian besar warga Juwana diketahui bekerja sebagai nelayan. Mengadakan bakti sosial dan pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang mana bergandung maksud sesuai dengan kearifan lokal bahwa di wilayah Pores Pati terdapat perkampungan nelayan yang mana ini menjadi salah satu ciri khas atau ikon dari Pati. Selain menggelar upacara pengibaran bendera merah putih, Pores Pati turut memberikan bantuan sembako kepada para nelayan. Pemberian bantuan sembako sebagai bentuk berbagi terhadap sesama, khususnya bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Pati, Atta Soeharto Ainews melaporkan. Dari Pati, Atta Soeharto Ainews melaporkan. Dari Pati, Atta Soeharto Ainews melaporkan. Terima kasih.